Halo saudara-saudara, kembali lagi di Summary Daily Bible School Thursday Agus 24-2023 Kali ini kita akan membahas mengenai Fundasi FIS Yang mana Fundasi FIS ini adalah pre-intro sebelum kita memasuki pelajaran FIS-nya Oleh karena itu, mari kita mulai dengan ayat pertama kita di 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-15 Dan yang mau difokuskan disitu adalah And only pontitate the king of kings and lord of lords Jadi berdasarkan ayat ini saja dikatakan only Artinya cuma ada satu pontitate Pontitate itu adalah yang mahat tinggi Dan yang mahat tinggi ini adalah raja di atas segala raja Artinya selain bapak, tidak ada kepala lain lagi Jadi sudah bapalah yang tertinggi Dari mana kita tahu bahwa ayat 15 ini itu berbicara mengenai bapak Oke, jadi kita lihat di ayat 16-nya bilang Who only had immortality Dan kita langsung skip Dan yang mau difokuskan kata-kata ini Whom no man had seen Nah, pola kata-kata yang baru dibilang tadi No man had seen Kita lihatnya itu di John 1 ayat 18 Dibilang apa? No man had seen Dan yang no man had seen ini adalah God Dan God yang sama di John 1 ayat 18 Terus uraikan God itu adalah Father Karena dia had the only begaten son Memiliki anak yang mana anaknya itu pun satu-satunya Dan anaknya itu dibigaten daripadanya Sehingga dibilang God yang no man had seen ini Yang kita lihatnya di 1 Timotius 6 ayat 16 dan 15 Adalah Father Artinya setelah kita buktikan bahwa Yang dibicarakan di 1 Timotius 6 ayat 16 dan 15 ini Itu berbicara mengenai Father Atau Bapak Artinya Bapak lah Yang memiliki immortality Karena ayat 16-nya bilang Who only have immortality Nah kalau bilang immortality Artinya tidak pernah tidak ada Dan kata lain tidak ada itu mati Artinya Bapak tidak pernah mati Dengan kata lain tidak pernah tidak ada Artinya kalau begitu Bapak selalu ada Nah Bapak tadi ada anaknya Anaknya ini pun juga immortality Karena sama-sama dibilangnya Anak memiliki Underive Unborrow Dan seterusnya Artinya boleh dikatakan anak dan Bapak ini Sama-sama immortality Tapi bedanya apa Bedanya Bapak yang immortality Itu tidak ada awalnya Sedangkan anaknya itu Immortality juga Tapi ada awalnya Nah Immortality Anak dan Bapak artinya berbeda dong Nah Dari mana saya tahu bahwa Immortality-nya Bapak dan anak berbeda Jawabannya karena kata only Dan kata only itu Ayat bilang ditujukan kepada Bapak Nah kalau only artinya Tidak ada selain Bapak Yang memiliki immortality Artinya walaupun anak itu Immortality juga Tapi Immortality-nya Bapak dan anak berbeda Jadi tadi kita bilang bahwa Immortality itu Tidak ada Ujungnya kan Karena kita bilang bahwa Bapak itu Tidak pernah Tidak ada Atau dengan kita lain Bapak itu Tidak pernah mengalami kematian Dan oleh karena Bapak itu Tidak pernah ada Akhirnya Kita bisa bilang Bapak itu adalah sumber Daripada kehidupan Dan kehidupannya kekal Kenapa dibisa bilang kekal Karena kekal itu Bicara tidak ada Akhirnya Jadi masuk akal Untuk bilang bahwa Bapak adalah sumber kehidupan Kekal Kalau kekal itu Menekankan Tidak ada Akhirnya Tapi Bapak juga Di saat yang sama Yang tidak ada Akhirnya Bapak itu pun Tidak ada Awalnya Artinya Eternal life Itu bagi Bapak Tidak ada Awalnya Dan tidak ada Ujungnya Sementara bedanya Kalau kita Terima Eternal life Itu Cuman Di Tidak ada Ujungnya Karena kita Ada awalnya Jadi Persamaan kita Dan Bapak Ialah Sama-sama Tidak ada Ujungnya Dengan catatan Kita Dengan setia Tidak melayani Keinginan Daging kita Sampai Tutup pintu Jadi Ayat pertama Kita tadi Di 1 Timotius 6 Itu Kita simpan dulu Karena kita akan Membahas Mengenai Kehidupan Gekal Dan akan Kita bisa Akses Kapan saja Jadi kita akan Masuk Ayat baru Yaitu Dia saya 1 ayat 10 Dan ayat itu Sudah sangat familiar Untuk membuktikan Bahwa firman Adalah hukum Dan sebaliknya Hukum Adalah firman Dan di John 6 Ayat 6 3 Firman itu Adalah Kehidupan Jadi kita boleh Simpulkan bahwa Firman Sama dengan Kehidupan Yang adalah Hukum Dan ini Adalah Firmannya The Lord God Yang Adalah Firmannya Jesus Christ Yang sebenarnya Firmannya Jesus Christ itu Yang kita Lihatnya di John 6 Ayat 63 Ini adalah Firmannya Bapak Berdasarkan John 14 Ayat 10 Karena Life Word Itu Punyanya Bapak Walaupun Di John 6 Ayat 63 Ini Mengatakan Bahwa Ini kehidupannya Kristus Tapi Kehidupannya Kristus Adalah Kehidupannya Bapak Juga Karena John 5 26 Mengatakan Bahwa Kehidupan Yang Kristus Miliki Adalah Kehidupan Yang Bapak Berikan Kepadanya Artinya Firman Kehidupan Yang Tuhan Yesus Punya Itu Adalah Firman Dan Kehidupannya Bapak Oke Kita Lanjut Jadi Kita Tahu Bahwa Firman Sama Dengan Life Sama Dengan Hukum Firman Fungsinya Untuk Didengar Hukum Untuk Dituruti Kehidupan Untuk Dihidupkan Artinya Untuk Kita Memiliki Kehidupan Kekal Kita Perlu Mendengar Dan Melakukan Firman Menuruti Dan Menati Hukum Dan Menghidupkan Kehidupannya Bapak Dan Anaknya Karena Revelation 22 14 Bilang Diberkatilah Orang Yang Melakukan Hukum Tuhan Yang Mana Hasilnya Ujung Ujungnya Adalah Kehidupan Kekal Karena Revelation 22 14 Tidak Bilang Diberkatilah Orang Yang Memiliki Kehidupan Kekal Yang Dibilang Diberkatilah Orang Yang Melakukan Hukum Tuhan Karena Hasilnya Jadi Kehidupan Kekal Itu Hasil Ya Hasil Daripada Kalau Kamu Bikin Apa Yang Tuhan Bilang Lakukan Apa Yang Tuhan Perintahkan Dan Hidupkan Apa Yang Tuhan Bilang Untuk Perlu Dihidupkan Dan Kalau Tidak Mau Bikin Dan Tidak Mau Melakukan Apa Yang Tuhan Bilang Dan Perintahkan Artinya Kamu Tidak Mau Memiliki Kehidupan Kekal Jadi Untuk Saya Bikin Dan Melakukan Apa Yang Tuhan Bilang Dan Perintahkan Itu Bukan Kehidupan Kekalnya Melainkan Itulah Syarat Untuk Memperoleh Kehidupan Kekal Karena John 3.16 Bilang Barang Siapa Percaya Percaya Itu Diungkapkan Dalam Melakukan Firman Dan Menuruti Hukum Baru Dapat Kehidupan Kekal Jadi Syaratnya Harus Dibuat Dulu Baru Dapat Upanya Artinya Buat Itu Untuk Bikin Dan Melakukan Apa Yang Tuhan Bila Dan Perintahkan Bukan Upanya Dalam Hal Ini Adalah Kehidupan Kekal Jadi Barang Siapa Itu Menunjukkan Syarat Untuk Dapat Kehidupan Kekalnya Bukan Menunjukkan Sudah Dapat Kehidupan Kekal Bukan Jadi Ini Sebab Dan Akibat Yang Mana Sebabnya Kalau Kamu Bikin Syaratnya Akibatnya Kamu Terima Upanya Yaitu Kehidupan Kekal Lanjut Kita Masuk Ke Kejadian 2 Ayat 7 Disitu Kita Lihat Tuhan Yesus Menghembuskan Nafas Kehidupannya Kedalam Tanah Yang Berbentuk Manusia Kenapa Dibilang Tanah Yang Berbentuk Manusia Kalau Manusianya Itu Belum Ada Sepenuhnya Karena Di Planet Di Manusia Jadi Disini Kita Lihat Ada Nafas Kehidupan Yang Mana Adanya Nafas Kehidupan Itu Menghasilkan Living Soul Tapi Kita Tahu Adam Dan Hawa Itu Sebelumnya Tidak Ada Dan Waktu Mereka Dihembuskan Nafas Kehidupan Mereka Baru Menjadi Ada Dan Dalam Hal Ini Adam Karena Waktu Itu Tuhan Yesus Mengembuskan Nafas Kehidupannya Ke Tanah Yang Berbentuk Manusia Itu Adalah Adam Dan Waktu Dihembuskan Nafasnya Adam Membuka Matanya Untuk Pertama Kalinya Setelah Nafas Kehidupan Itu Masuk Ke Tanah Yang Berbentuk Manusia Dan Karena Yang Masuk Ke Lubang Hidung Adam Adalah Kehidupannya Kristus Artinya Adam Bisa Menghidupkan Kehidupannya Kristus Dan Tadi Kata Lain Kehidupan Adalah Word Dan Juga Law Hukum Artinya Adam Bisa Melakukan Firman Tuhan Dan Bisa Menghidupkan Kehidupannya Kristus Dan Menurut Hukumnya Tuhan Karena Yang Masuk Itu Adalah Life Dan Life Kata Lainnya Word Dan Kata Lainnya Juga Adalah Law Jadi Waktu Tuhan Yesus Hembuskan Nafasnya Itu Sama Dengan Firman Itu Sudah Masuk Dan Sudah Diriten Di Dalam Hatinya Adam Sehingga Namanya Sudah Masuk Perlu Dilakukan Firmannya Perlu Ditaati Hukumnya Perlu Dihidupkan Kehidupannya Lanjut Di Genesis 2 ayat 16 Dikatakan And The Lord God Kita Waktu Lihat Kata Lord Kita Teringat Di Yesaya 1 ayat 10 Waktu Dikatakan The Word Of The Lord Dan Ada God Nya Juga Dimana Dibilang The Law Of Our God Bagaimana Yang mana Lord Dan God Nya Di Yesaya 1 ayat 10 Kita Lihat Kembali Di Genesis 2 Ayat Yang Ke 16 Mengatakan And The Lord God Commended Nah Berdasarkan God Commended Commended Itu Kita Ingat Di Roma 7 Ayat 10 Yang mana Roma 7 Ayat 10 Mengatakan And The Commandment Which Was Ordined To Life I Found To Be Unt Death Jadi Disini Ada Kata Commandment Nah Commandment Itu Berdasarkan Roma 7 Ayat 12 Adalah Law Artinya Kita Bisa Bilang Bahwa Commandment Itu Adalah Word Karena Law Sama Dengan Word Di Ayat 1 Ayat 10 Dan Commandment Yang Adalah Word Ini Adalah Life Karena Dibilangnya Di Roma 7 Ayat 10 Ini Adalah Orden To Life Jadi Ayat Ini Cuman Mau Konfirmasi Bahwa Kita Jangan Coba-coba Untuk Tidak Menurut Hukum Tuhan Tidak Melakukan Firman Tuhan Dan Tidak Menghidupkan Kehidupannya Tuhan Kalau Mau Claim Eternal Life Jangan 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 Harap Kamu Memperoleh Kehidupan Gekal Tanpa Kamu Melakukan Dan Menuruti Dan Menghidupkan Kehidupan Dan Firman Dan Hukumnya Kalau kita Kaitkan lagi Dengan Genesis 2 7 Dan Dan Hawa Itu Bisa Menurut Hukum Bisa Melakukan Firman Dan Bisa Menghidupkan Kehidupannya Mereka Karena Kehidupan Mereka Itu Adalah Hasil Dari Dihembuskannya Nafas Kehidupan Yang mana Kehidupan Mereka Itu Mementulkan Image Daripada Penciptanya Dan Itu Mereka Bisa Hidupkan Bisa Turuti Bisa Lakukan Karena Kehidupan Penciptalah Yang Dihembuskan Kedalam Mereka Itulah Sebabnya Mengapa Mereka Adalah Living Soul Karena Living Soul Itu Adalah Commandment Keeping Soul Word Obedient Soul Life Living Soul Artinya Manusia Diciptakan Untuk Melakukan Firman Yang Diucapkan Untuk Menuruti Hukum Yang Diberikan Untuk Menghidupkan Kehidupan Yang Dihembuskan Ke Lubang Hidung Adam Jadi Tujuan Diciptakan Untuk Melakukan Itu Semua Makanya Orang Yang Bunuh Diri Adalah Orang Yang Tidak Selamat Karena Di Dalamnya No Word No Law Dan No Life Kenapa Kita Bisa Loncat Langsung Bilangnya Bunuh Diri Karena Orang Yang Bunuh Diri Itu Adalah Orang Yang Memakukan Hukum Tuhan Yang Mana Kalau Dia Pakukan Hukum Sementara Hukum Itu Sama Dengan Word Dan Life Artinya Orang Itu No Word No Law Dan No Life Kalau Orang Itu No Word No Law No Life Itu Adalah Orang Yang Bunuh Diri Dan Orang Yang Bunuh Diri Tidak Bisa Selamat Mereka Kamu Akan Dibangkitkan Di Seribu Tahun Kemudian Untuk Menerima Upah Bukan Dibangkitkan Di Kebangkitan Pertama Karena Kalau Dibangkitkan Di Kebangkitan Pertama Adalah Kebangkitan Orang-orang Yang Selamat Sedangkan Kalau Yang Bunuh Diri Tidak Selamat Jadi Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Bunuh Diri Itu Bobotnya Sama Dengan Orang Yang Tidak Mau Menurut Hukum Yang Tidak Mau Melakukan Firmanya Dan Tidak Mau Menghidupkan Kehidupannya Tuhan Karena Kenapa Mereka Tidak Bikin Itu Semua Karena Mereka Bila Apa Hukum Tuhan Sudah Dipakukan Lanjut Kita Ke Genesis Dua 16 Kembali Lagi Ke Ayat Yang Sama Dan Kita Baca Kalimat Berikutnya Mengatakan Setiap Of Every Tree Kalau Bilang Every Artinya Termasuk Buah Pohon Kehidupan Yang Mana Of Every Tree Termasuk Buah Pohon Kehidupan Ini Bisa Dimakan Dan Untuk Memakan Buah Pohon Kehidupan Adalah Perintahnya Tuhan Artinya Kalau Kamu Tidak Makan Buah Pohon Kehidupan Itu Sama Dengan Kamu Bunuh Diri Kamu Bunuh Hukum Bunuh Firman Karena Firman Sama Dengan Life Sama Dengan Law Lanjut Di Ayat 17 Mengatakan But But Ini Menunjukkan Artinya Ada Pohon Yang Tidak Termasuk Dalam Semua Pohon Di Ayat 16 Yang Boleh Dimakan Dan Dari Mana Kita Tahunya Karena Kata Tetapi Jadi Kata Tetapi Itu Memisahkan Sebelum Tetapi Itu Menunjukkan Boleh Dimakan Semuanya Dan Setelah Tetapi Itu Tidak Boleh Dimakan Artinya Ada Semua Pohon Plus Satu Pohon Di Taman Eden Inilah Keseluruhan Pohon Yang Ada Di Taman Eden Jadi Untuk Semua Yang Boleh Dimakan Itu Belum Lengkap Pohon Yang Di Eden Harus Ditambah Satu Yang Tidak Boleh Dimakan Barulah Komplit Semua Pohon Yang Ada Di Taman Eden Jadi Ada Satu Macam Buah Dari Jenis Pohon Yang Tidak Boleh Dimakan Di Saat Kamu Makan Kamu Pasti Akan Mati Dan Waktu Dibilang Mati Mati Itu Adalah Lahan Kehidupan Karena Mati Itu Hasil Dari Melanggar Hukum Tidak Mau Melakukan Firman Tuhan Sebagai Perintah Dan Tidak Memantulkan Kehidupannya Pencipta Artinya Kehidupan Itu Ialah Untuk Hidupkan Kehidupannya Dan Melakukan Firmannya Dan Menaatif Hukumnya Sedangkan Kalau Kematian Ialah Tidak Memantulkan Kehidupannya Tidak Menuruti Firmannya Dan Melanggar Hukumnya Dan Kehidupan Yang Dihidupkan Itu Bukanlah Immortality Karena Orangnya Bisa Mati Kalau Dia Tidak Hidupkan Kehidupan Tersebut Mengainkan Kehidupan Yang Dihidupkan Itu Adalah Syarat Yang Dipenuhi Yang Mana Kehidupan Kekalnya Deactivate Berarti Hanya Bisa Deactivate Eternal Lifenya Kalau Kamu Mena Hukum Tuhan Melakukan Firman Tuhan Dan Menghidupkan Kehidupannya Itulah Activation Daripada Eternal Life Dan Activation Daripada Eternal Life Itu Bukanlah Immortality Pertanyaannya Apa Bedanya Eternal Life Dan Barang siapa Yang Makan Dagingku Dan Minum Daraku Kamu Memiliki Immortality Tidak Ayat Tidak Bilang Itu Kamu Memiliki Eternal Life Yang Mana Kamu Akan Dibangkitkan At The Last Day Jadi Untuk Dapat Eternal Life Itu Bukan Artinya Tidak Bisa Mati Karena Ayat Bilang Apa I Will Raise Him Up At The Last Days Bisa Dibangkitkan Artinya Akan Mengalami Kematian Walaupun Sudah Dapat Eternal Life Dan Bisa Dapatnya Kalau Kamu Makan Dan Minum Daging Dan Daraku Nah Sementara Kalau Immortality Tidak Bisa Mati Artinya Bisa Kita Lihat Perbedaan Immortality Dan Eternal Life Adalah Kalau Immortality Tidak Bisa Mati Kalau Eternal Life Bisa Mati Dan Matinya Dalam hal Ini Adalah Cuman Tidur Karena Akan Dibangkitkan Nanti Dan Immortality Hanya Bisa Diberikan Kepada Orang Yang Memiliki Eternal Life Jadi Mari kita Simpulkan Simpulannya Adalah Dengan Menurut Hukum Tuhan Melakukan Firman Tuhan Menghidupkan Kehidupan Eternal Life Itu Mengaktivate Eternal Life Dan Kalau Eternal Life Sudah Diaktivate Dan Masih Kedapatan Utung Sampai Akhir Maka Diaktivate Immortality Jadi Langkah Awal Sebelum Diaktivate Immortality Perlu Activate Eternal Life Cara Untuk Mengaktivate Eternal Life Adalah Apa Menurut Hukum Melakukan Firman Menghidupkan Kehidupan Dan Itu Semua Ayat Bilang Adalah Dengan Cara Kamu Makan Daging Dan Minum Daraku Dan Kata Lain Flash Di John 6 Ad 55 Adalah Meat Kata Lain Blood Di John Ad 55 Adalah Dream Artinya Untuk Kamu Melakukan Firman Menurut Hukum Menghidupkan Kehidupan Adalah Untuk Kamu Meat And Drink Artinya Dengan Kamu Meat And Drink Kamu Mengaktivate Eternal Life Dan Kalau Kamu Mempertahankan Dengan Utul Activation Eternal Life Ini Maka Kamu Akan Menerima Activate Immortality Artinya Syarat Daripada Immortality Ialah Eternal Life Dan Syarat Eternal Life Ialah Kamu Do Life Do World Do Low Atau Dipersingkat Dengan Triple Do Jadi Untuk Triple Do Itu Satu paket Gak Bisa Pilih-pilih Ah Saya Hanya Mau Lakukan Firmannya Aja Dan Saya Gak Mau Lakukan Hukumnya Kan Hukumnya Sudah Dipakukan Tidak Itu Satu paket Kalau Kamu Tidak Bikin Salah Satu Kamu Gak Bikin Hukumnya Tapi Kamu Cuman Maunya Melakukan Firmannya Dan Menghidupkan Kehidupannya Itu Sama Aja Dianggap Kamu Bunuh Diri Karena Kenapa Break One Break All Do One Do All Lanjut Kita Ke Deuteronomy 6 Ayat 4 Dan 5 Itu Mengatakan And You shall Love Nah Disini Ada Love Love Di 14 Ayat 15 Mengatakan If you Love me Keep my Commandment Keep Sama Dengan Obey Obey My Law The Law Of Our God Artinya Kalau Kamu Ada Love Maka Kamu Akan Bikin Hukumnya Lakukan Firmannya Hidupkan Kehidupannya Artinya Jika kamu Love Maka Kamu Akan Obey The Ten Commandments Percuma Kamu Bilang Oh Saya Sudah Hidupkan Sepuluh Hukum Tapi Tanpa Love Itu Sama Aja Kamu Langgar Semuanya Break 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 One Break One Dalam hal Ini Tanpa Love Kamu Break All Kamu Dianggap Tidak Keep Atau Obey The Ten Commandments Artinya Penting Dalam Kita Keep Atau Obey The Ten Commandments Untuk Melakukan Firmanya Hidupkan Kehidupannya Untuk Menurut Hukumnya Itu Perlu Diikut Sertakan Dengan Love Untuk Supaya Tidak Terjadi Break One Break All Untuk Kamu Diperhitungkan Menurut Semuanya Dengan Catatan Kamu Love Jadi Kita Kembali Lagi Ke Taman Eden Jadi Di Taman Eden Itu Belum Ada Dosa Dan Disuruh Makan Lambang Immortality Atau Dengan Kita Lain Diperintahkannya Untuk Makan Lambang Immortality Yaitu The Fruit Of The Tree Of Life Dan Dan Itu Terjadinya Di Provision Pertama Di Eden Sementara Di Provision Kedua Kita Lokasinya Sudah Berada Di Luar Eden Dan Kita Sudah Tidak Ada Lagi Buah Pohon Kehidupan Tapi Pertanyaannya Sekarang Adalah Apa Pengganti Daripada Buah Pohon Kehidupan Untuk Supaya Dapat Meng-activate Ini Eternal Life Sehingga Kita Bisa De-activate Immortality Itulah Pertanyaan Yang Perlu Ditanyakan Sekarang Tapi Untuk Tau Itu Apa Penggantinya Tidaklah Cukup Dengan Saya Sudah Tau Tapi Saya Melakukannya Tanpa Love Jadi Kuncinya Adalah Perlu Adanya Love Untuk Bikin Apa Yang Tuhan Perintahkan Supaya Tidak Dianggap Tidak Bikin Kalau Tanpa Love Nah Mari Kita Lihat Contohnya Di Matius 22 E34 Sampai Ayatnya Yang ke 40 Dan Juga Merkus 12 E32 Jadi Ini Menceritakan Mengenai Farisi Dan Saduki Yang mana Orang Farisi Ini Percaya Bahwa Ada Satu God Dan Mereka Mengetahui The Love God Tapi Mereka Tidak Keep The Law Of Moses Beserta Juga Dengan Stated And Judgment Loh Kenapa Tadi Dikatakan Law Of Moses Kan Mereka Taunya Law Of God Iya Karena Law Of God Itu Sama Dengan Law Of Moses Dan Untuk Kamu Tidak Keep The Law Of Moses Sama Aja Kamu Tidak Keep The Law Of God Dan Kenapa Mereka Tidak Keep The Law Law Of God Kamu Pakukan Di Kayu Sali Pertanyaannya Apakah Orang Orang Yang Percaya Satu God Sekalipun Tapi Tidak Keep The Law Of God Yang Adalah The Law Of The Prophets Dalam Hal Ini Moses Bisa Mengaktivate Eternal Life Dan Jawabannya Adalah Apa Tidak Bisa Dan Kalau Activate Eternal Life Itu Tidak Terjadi Karena Tidak Keep The Law Of God Walaupun Percaya Ada Satu God Maka Jangan Harap Immortal Ininya Akan Di Activate Untuk Kamu Kalau Kamu Saja Tidak Meng Activate Eternal Life Dengan Kamu Keep The Law Of God Jadi Pengetahuan One God Saja Tidaklah Cukup Untuk Dapat Meng Activate Eternal Life Karena Eternal Life Hanya Dapat Deactivate Dengan Kamu Triple Do Keep The Law Of God Yang Adalah The Law Of Moses Beserta Dengan Stated And Judgment Dan Dengan Eternal Life Diactivate Dengan Kamu Melakukan Semuanya Itu Maka Kalau Kamu Pertahankan Sampai Akhir Kamu Bisa Deactivate Immortal Inilah Kita Punya Summary Daily Bible School Biarlah Saudara-saudara Yang mendengarkan Dapat Mengerti Bahwa Penting Sekali Untuk Kita Melakukan Firmanya Menuruti Hukumnya Dan Melakukan Kehidupannya Dengan Kita Triple Do Untuk Dapat Diaktifkan Eternal Life Dan Untuk Diaktifkan Eternal Life Adalah Langkah Awal Untuk Immortality Deactivate Tuhan Memberkati Kita Semuanya Sampai Bakudapalagi Di Samari Berikutnya Terima kasih Terima kasih.